Yang pemirsa Kementerian Dalam Negeri atau Kementagri telah mempala surat pengunduran Wali Kota Jambi Syarifasa untuk maju di Pilek. Surat tersebut juga telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Surat pengunduran diri Syarifasa sebagai Wali Kota Jambi disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementagri. Surat itu ditetapkan pada 2 Agustus 2023 dan baru diterima oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi. KPU Kota Jambi akan meneruskan salinan pengunduran diri Wali Kota Jambi tersebut ke KPU Provinsi Jambi. Kemudian nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPU dan Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk penggantian jabatan Wali Kota Jambi itu sendiri nantinya akan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. KPU Kota Jambi hanya meneruskan salinan yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain menyetujui surat pengunduran diri itu, Kementerian Dalam Negeri juga meminta agar Pemerintah Daerah segera menunjuk wakil Wali Kota Jambi untuk menggantikan Wali Kota Jambi. Di tanggal 21 Agustus, KPU Kota sudah menerima salinan terkait dengan pemberhentian Wali Kota Jambi serta penunjukan pelaksanaan tugas Wali Kota Jambi. Dari tindak yang lantinya seperti apa nanti bang? Nanti itu lantaranya yang menerima salinannya KPU Kota Jambi akan kami teruskan ke KPU Provinsi Jambi hari ini. Kalau untuk pergantiannya belum berarti bang? Terkait dengan pergantian, itu bukan pemberhentian KPU ya. Jadi terkait dengan surat pemberhentian ini, itu tidak mengganggu proses pencalonan oleh Pak Wali Kota Jambi itu sendiri. Lantaran semua proses pencalonan untuk DPT itu, itu rana-nya KPU RI. Kalau dilihat dari surat keputusan itu, pemberlakuannya sampai di Citi. Pemberlakuannya di Citi berarti di tanggal 3 November, lantaran di tanggal 4 November itu sudah pengumuman di Citi. Sebagaimana diketahui, Syarif Vasa mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jambi karena ingin maju menjadi anggota DPRI. Surat pengunduran diri itu telah diusulkan pada 9 Mei 2023 lalu. Herusha Putra, JAK TV, melaporkan.